Sebagai salah satu negara badminton terkuat di dunia, China bisa dibilang cukup berani dan cukup sukses dalam mengoplos para pemainnya. Sebut saja beberapa pemain gado-gado mereka seperti Huang Dongping Feng Yanzi di sektor ganda campuran, terus Liu Shengsu Zhang Suksian di ganda putri, itu pada sukses menguasai agenda-agenda kejuaraan badminton dunia. Dan di tahun 2023 ini, sepertinya strategi tersebut kembali tokcer ketika dipakai dan menjadi super sub buat negeri tirai bambu. Pasangan-pasangan terhebat mereka seperti Zheng Siwe Wang Yakiong, Jenkin Cheng Jayifan, bahkan mungkin Huang Dongping Wang Yilyu kalau si Wang Yilyu ini gak cedera. Di tahun ini mereka ini diturunkan hanya di kelas super 750 dan super 1000 aja. Sedangkan untuk kelas super 500 kebawah, China lebih mencoba merajek senjata dan memberikan waktu lebih untuk para pemain muda. Bahkan, strategi ini berhasil menciptakan monster baru dan bakal menjadi salah satu pemain top badminton dunia. Yap, dia adalah Si Liu Shengsu, pemain berusia 18 tahun yang langsung menguasai kejuaraan di Eropa. Nama Liu Shengsu mungkin agak asing ya di telinga kawan magista maupun BL Indonesia. Hal ini pun bisa aku anggap wajar, karena mungkin media kita yang terlalu fokus dengan atlet-atlet Indonesia atau bisa jadi nih, media Cina yang gak terlalu membesar-besarkan prestasi pemain mudanya. Karena kalau kita tengok sedikit ke belakang, Liu Shengsu ini berhasil menorehkan prestasi yang belum pernah dicatatkan oleh pemain Indonesia, tapi itu udah kayak biasa aja bagi pemain ataupun pasangan di Cina. Yap, Liu berhasil mencatatkan dirinya sebagai jawara dua sektor sekaligus, kalah berlagak di acang BWF World Junior Championship 2022. Lahir pada 8 April 2004, di negara dengan kekuatan badminton terbesar di dunia, nyatanya gak ngebuat seorang Liu Shengsu minder dan malah belajar banyak dari para pendahulunya. Hal ini terbukti di usianya yang masih menginjak 18 tahun, 6 bulan, 2 hari. Dari sekian banyak, puluhan, bahkan mungkin ratusan pemain badminton muda di Cina, dirinya terpilih untuk turun dalam dua sektor langsung di acang UNEG Jerman RUHR U19 International 2022. Kesempatan ini pun tak disiasiakannya dan berhasil menjuarai kedua sektor yang diikuti dengan selalu menang dua set langsung. Hasil ini jelas ngebuat asosiasi badminton Cina langsung ngirimkan Liu Shengsu ini bersama Wang Tingge di sektor ganda putri dan bersama Zhu Yichun di sektor ganda campuran untuk mengikuti acang BWF World Championship 2022 yang diadakan di kota Santander, Sepanyol. Di sini meski Cina sendiri gagal meraih juara di acang Beregu, tapi si Liu Shengsu ini itu nggak pernah kalah ketika diturunkan di sektor ganda putri maupun ganda campuran. Bahkan di acang BWF World Championship yang berorangan, Liu Shengsu berhasil menggondol dua trofi sekaligus dari sektor yang dia ikuti. Prestasi inilah yang belum pernah ditorehkan oleh pemain Indonesia dan Liu sendiri itu patutlah disejajarkan sama pemain-pemain Cina lainnya seperti Zheng Siwei maupun Zheng Qin Zheng yang pernah mencatatkan hasil serupa. Tapi entah karena buat mecah agar strategi nggak diketahui oleh lawan, atau mungkin karena kekuatan ganda campuran Cina yang udah terlalu banyak. Setelah menjuarai BWF World Championship, si Liu Shengsu ini malah difokuskan untuk bermain ganda putri dan dipartarkan dengan Tanning yang basicnya itu pemain single guys. Ya emang, semua pemain pasti mengawali latihan dari single ya guys. Cuma, si Tanning ini itu tuh pertama kali turun di ajang kejuaraan internasional, tepatnya di badminton Asia Junior Championship sama Malaysia Junior International Challenge 2019, itu tuh masih bermain di sektor tunggal putri. Tanning itu baru mulai bermain di double, itu main rangkap single sama double waktu BWF World Juniorship 2019. Itu pun di sektor ganda putri, si Tanning ini kalah sama pasangan Indonesia dan membuat Indonesia menjuarai ajang kejuaraan dunia bergu untuk pertama kali. Tapi, setelah dipartarkan dengan Liu Shengsu, keduanya pun langsung menorehkan juara di ajang Petronas Malaysia International Series 2022. Ngeri gak tuh si Liu Shengsu? Baru seminggu loh, setelah BWF World Championship 2022, itu langsung dipartnerin sama pemain baru yang basicnya single dan mereka pun langsung jadi juara. Bibit sebat ini jelas dong, gak bisa disia-siain gitu aja. Terbukti nih, pelatih dan pengurus badminton Cina ini pun langsung mencoba memasakkan Liu Shengsu dengan Zhang Sukxian untuk menggantikan Zheng Yu yang mungkin kecapean ya guys, karena baru aja menyelesaikan Malaysia Open dan India Open 2023. Minggu 29 Januari 2023 mungkin akan menjadi hari terindah bagi Liu Shengsu di tahun 2023. Pasalnya, setelah menaklukkan Nami Matsuyama Chiharu Shida 2 set langsung, lalu mengandaskan pasangan terbaik Thailand, Kiti Tarakul, dan Prajongjai, kini tinggal selangkah lagi bagi Liu Shengsu untuk menaklukkan kejuaraan Super 500 di Istora. Musuh yang dihadapinya pun gak tanggung-tanggung ya guys, yaitu Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota yang mencoba kembali ke tahta tertingginya Pas Kajidera. Bagi Yang Sukxian, mungkin Sayaka Hirota, Yuki Fukushima ini bukanlah lawan yang berat ya guys. Mengingat, kala berpasangan dengan Zheng Yu, keduanya ini berhasil selalu menang dalam tiga pertemuannya. Sedangkan, bagi seorang Liu Shengsu, jelas ini merupakan pengalaman pertamanya untuk bertemu mantan ganda putri nomor satu dunia di ajang super seris tertinggi yang pernah dia ikuti. Apalagi, kedua pasangan harus bermain di pertandingan pertama, di depan ribuan supporter Istora yang emang nunggu wakil Indonesia di ujung kejuaraan. Kebayang gak tuh gimana deg-deganya si Liu Shengsu waktu itu? Sempat berebut poin hingga yus di set pertama, Liu Shengsu akhirnya memastikan gelar super seris pertamanya setelah bertarung sengit di set kedua dengan waktu kurang lebih 67 menit. Kami tidak menyangka bisa sampai menang. Pertama kali berpasangan, main di pertandingan, enggak nyangka bisa sejauh ini. Karena, dari awal, niatnya menjadikan turnamen ini tempat belajar dari senior-seniornya. Kata Liu Shengsu dikutip dari tv1news.com Sayangnya, mungkin karena terlalu beryuforia, atau mungkin karena ajang kejuaraan selanjutnya itu levelnya itu berada di bawah Indonesia Master. Pasangan gaduh-gaduh ini pun gagal di babak 16 besar Thailand Master 2023. China pun mengembalikan Liu Shengsu bersama Tanning untuk dikirim ke Dubai guna mengikuti ajang badminton Asia Mixed Championship 2023. Nah, disinilah hebatnya persatuan bulu tanggis China guys. Disini, China yang emang mengedepankan pemain muda itu memberikan kepercayaan kepada Liu Shengsu dan Tanning untuk selalu turun di setiap laga yang dimainkan. Padahal, tim badminton China sendiri waktu itu tuh bahwa pemain yang lebih senior dari keduanya itu tetap memainkan Liu Shengsu dan Tanning meski pemain muda China ini selalu kalah di tiga partai setelah partai pembuka. Untungnya, kepercayaan sang pelatih ini pun berhasil dibuktikan oleh Liu Shengsu dan Tanning kala keduanya berhasil menjadi penentu kemenangan China atas Korea di partai puncak. Sempat gagal di kejuaraan Rui Chang China Master Super 100, Liu Shengsu dan Tanning tetap dipercaya oleh sang pelatih untuk mewakili negara China di kejuaraan Super 300 di Eropa. Dengan pembawaannya yang tenang, Liu Shengsu berhasil tampil impresif dengan defensa yang kuat dan dia itu kayak benar-benar tahu itu loh kapan harus nyerang dan kapan harus ngolah bola. Alhasil, kejuaraan Spine Master Super 300 berhasil mereka taklukan dan keduanya juga sempat menjadi finalis di ajang Orlean Master 2023. Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang Liu Shengsu. Dengan karakternya yang kuat, kegagalannya di Orlean Master kemarin bisa jadi sebuah batu loncatan untuk terus belajar dan menguasai kejuaraan badminton di dunia. Apalagi, dengan umurnya yang masih muda belia, akankah Liu Shengsu menjadi batu sandungan untuk sektor ganda putri Indonesia? Komen di bawah ya guys!